Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel teman belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan subtes penelaran umum. Kesuali yang pertama, berdasarkan bacaan, pernyataan di bawah ini yang benar, kecuali ada kata kecuali, berarti kita diminta mencari pernyataan yang salah. Kita analisis masing-masing opsi jawaban, opsi yang A. Peningkatan dana pendidikan dari APBN sebesar 20%. Ini ada dijelaskan di kalimat pertama, pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2018 untuk pendidikan. Berarti opsi yang A ini tepat, tapi bukan jawabannya. Opsi yang B, dana pendidikan setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Oke, ini setiap tahun berarti kita harus merujuk ke diagram. Nah, kalau kita lihat diagram atau tabelnya, dana pendidikan itu memang kita lihat selalu mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2016 mengalami penurunan, di mana tahun 2015 itu Rp390,1 triliun menurun menjadi Rp370,4 triliun. Berarti jika seperti itu tidak selalu mengalami peningkatan, karena 2016 turun. Berarti pernyataan atau opsi yang B ini tidak sesuai dan kemungkinan ini merupakan jawabannya. Tapi kita simpan dulu. Opsi yang C, banyak lulusan SMA yang bisa melanjutkan kejenjang perguruan tinggi lewat bidik misi. Oke, ini dijelaskan di kalimat kedua. Kita baca dulu. Di antaranya adalah program Indonesia Pintar ditanggungkan dapat dimanfaatkan oleh 19,7 juta jiwa. Bantuan operasional sekolah atau BOS untuk 56 juta siswa bidik misi untuk 401 ribu mahasiswa. Nah, karena idea 401 ribu mahasiswa untuk bidik misi, maka tentu banyak lulusan SMA itu pasti bisa melanjutkan kejenjang perguruan tinggi lewat bidik misi. Karena pemerintah telah mengeluarkan dana untuk bidik misi dalam membiayai mahasiswa kurang mampu. Berarti opsi yang C ini juga sudah tepat tapi bukan jawabannya. Opsi yang D, siswa paut mendapatkan bantuan dari dana BOS. Apakah ini tepat? Kita cari dulu di mana nih? Di opsi, sorry. Di kalimat pertama ya. Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2018 untuk pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan serta mencapai sasaran program pemerintah. Nah, ini mengatakan untuk pendidikan. Nah, pendidikan itu banyak-banyak ada SMSD, SMP, SMA, kemudian ada mahasiswa, dan termasuk juga TK dan paut. Kenapa? Karena TK dan paut ini masuk dalam pendidikan. Kemudian ada di sini nih, bantuan operasional sekolah atau BOS untuk 56 juta siswa. Nah, kalau kita lihat di opsi yang D, siswa paut mendapatkan bantuan dari dana BOS ini sudah tepat. Kenapa? Karena siswa paut ini juga termasuk dalam pendidikan. Berarti opsi yang D ini tepat tapi bukan jawabannya, opsi yang E, dana pendidikan digunakan salah satu programnya Kartu Indonesia Pintar. Oke, ini juga sudah tepat, ini ada di kalimat kedua, diantaranya adalah program Indonesia Pintar yang mana dapat dimanfaatkan oleh 19,7 juta jiwa. Berarti bukan opsi yang E juga jawabannya. Nah, berarti seperti itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu dana pendidikan setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Nah, ini salah karena seharusnya mengalami penurunan di tahun 2016. Soal nomor 35, berdasarkan paragraf pertama, manakah presentase kenaikan skala perbandingan partisipasi murni di bawah ini yang benar? Oke, partisipasi murni di sini nih ya. Angka partisipasi murni meningkat menjadi 65,3% dari sebelumnya 63,4%. Berarti kita diminta nih untuk mencari berapa kenaikannya. Nah, tinggal kita kurang antara yang terbesar dengan yang terkecil. Untuk mencari berapa kenaikannya. 65,3 dikurang 63,4. Oke, 3 kurang 4. Oke, ini simpan 1, ini sisa 4. 13 kurang 4 itu 9. Kemudian, 4 kurang 3 itu 1. Nah, 6 kurang 6 ini habis berarti 1,9. Nah, jadi, persentase kenaikan skala perbandingan partisipasi murni di bawah ini yang benar adalah 1,9%. Opsi yang B. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 36. Berdasarkan paragraf pertama, manakah presentase kenaikan skala perbandingan partisipasi kasar di bawah ini yang benar? Tadi partisipasi murni, sekarang partisipasi kasar. Partisipasi kasar mana nih? Di sini nih. Angka partisipasi kasar diharapkan meningkat menjadi 89,7% dari 88,1%. Nah, kita diminta untuk mencari berapa kenaikannya. Sama seperti tadi, tinggal kita kurang yang terbesar dengan yang terkesil untuk mencari selisihnya atau mencari berapa kenaikannya. 89,7 dikurang 88,1. Oke, 7 kurang 1 itu 6. 9 kurang 9 kurang 8 itu 1. 8 kurang 8 itu habis. Berarti 1,6. Jadi, berdasarkan paragraf pertama, persentase kenaikan skala perbandingan partisipasi kasar adalah 1,6%. Opsi yang E. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 37. Berdasarkan paragraf pertama, berapa jumlah keseluruhan mahasiswa yang menerima bantuan bidik simisi dari pemerintah? Oke, ada di sini nih. Bidik misi untuk 401.000 mahasiswa. Jika seperti itu, ini sudah pasti opsi yang C. 401.000 mahasiswa. Lanjut. Soal nomor 38. Berdasarkan diagram tersebut, berapa jumlah kenaikan anggaran pendidikan dari tahun 2016 sampai ke 2017? Oke, kenaikannya. Kita diminta untuk mencari kenaikannya ya. Berarti tinggal kita kurang antara yang terbesar dan terkecil untuk mencari selisihnya atau berapa kenaikannya. 2017 adalah 419,8 triliun. Dikurang 2016 adalah 370,4 triliun. 8 kurang 4 itu 4, 9 kurang 0 itu 9, 41 kurang 37 itu 4. Berarti 49,4 triliun. Opsi yang C. Lanjut. Ke soal nomor 39. Berdasarkan diagram tersebut, pada tahun berapakah jumlah anggaran pendidikan tidak lebih dari 360 triliun? Berarti di bawah 360 triliun. Nah, ini sudah pasti tahun 2014. Di mana 2014 itu anggarannya adalah 353,4 triliun. Nah, ini angkanya tidak lebih dari 360 triliun. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Lanjut. Soal nomor 40. Berdasarkan diagram tersebut, pada tahun berapa jumlah anggaran pendidikan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya? Nah, tentu yang mengalami penurunan adalah tahun 2016. Yang mana sebelumnya tahun 2015 itu 390,1 triliun menurun menjadi 370,4 triliun. Berarti tahun yang mengalami penurunan adalah tahun 2016. Opsi yang C. Lanjut. Ke soal nomor 41. Ini adalah soal penelaran analitik. Kita analisis dulu. Oke, kita baca dulu soalnya. Kecamatan pertama yang harus dikunjungi adalah. Oke, kita diminta untuk mencari kecamatan pertama yang harus dikunjungi. Kita analisis pernyataannya. Seorang calon legislatif melakukan kampanye pada 5 kecamatan. Yaitu J, K, L, M, dan N. Dengan kata tuang sebagai berikut. Ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. Berarti ulur-ulurutannya L atau N dulu. Kemudian M. Karena ia hanya boleh berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan M. Lanjut. Pernyataan kedua. Ia tidak bisa berkunjung ke kecamatan N sebelum mengunjungi ke kecamatan J. Berarti yang dikunjungi terlebih dahulu adalah J. Kemudian N. Karena ia tidak bisa mengunjungi ke kecamatan N sebelum mengunjungi ke kecamatan J. Oke. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Oke. Kita buat dulu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Nah. Kecamatan pertama siapa? Kecamatan pertama adalah J. Kenapa? Karena ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Berarti kecamatan J dulu. Kemudian di pernyataan pertama. Ia dapat mengunjungi kecamatan M jika telah ke L dan M. Berarti L dan M dulu. L dan N dulu. Kemudian ke M. Nah. Sebelum ke L dan N itu harus ke J terlebih dahulu. Berarti kecamatan pertama yang harus dikunjungi adalah kecamatan J. Opsi yang A. Lanjut ke soal nomor 42. Masih dengan pernyataan yang sama tetapi dengan soal yang berbeda. Soalnya adalah dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N adalah. Nah. Di sini mengatakan. Di ketampuan pertama mengatakan bahwa ia dapat berkunjung ke kecamatan M jika telah ke L dan N. Nah. Tapi di soalnya mengatakan dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N adalah. Nah. Jika seperti itu kecamatan N itu bisa dikunjungi adalah L dan M. Karena antara dua hal ini antara kecamatan L dan N tidak ada ketentuan yang pasti apakah N dulu atau L dulu. Bisa saja N dulu baru L atau L dulu baru N. Jadi ada dua kemungkinan. Tapi yang pasti M itu harus dikunjungi setelah L dan N. Tetapi karena di soal mengatakan dua kecamatan yang dapat dikunjungi setelah kecamatan N adalah bisa jadi L dan M. Karena hanya dua itu yang bisa dikunjungi setelah N. Tidak mungkin J. Kenapa? Karena J merupakan kecamatan pertama. Apalagi di ketentuan kedua mengatakan bahwa ia tidak bisa mengunjungi N sebelum mengunjungi kecamatan J. Kemudian kecamatan... Sorry. Kemudian di opsi yang ketiga, penyataan yang ketiga, kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Berarti setelah J itu harus K. Jadi tidak mungkin setelah N itu harus K. Nah, dua kecamatan yang cuma bisa dikunjungi setelah N adalah L dan M. Opsi yang tepat adalah opsi yang B. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 43. Rencana kunjungan yang sebaiknya dapat dipilih agar lima kecamatan dapat dikunjungi adalah... Oke, tadi kita sudah analisisnya. Kecamatan yang pertama itu adalah J. Kenapa? Karena di ketentuan kedua ia tidak bisa mengunjungi kecamatan N sebelum mengunjungi kecamatan J. Oke. Berarti yang pertama adalah J. Kemudian yang kedua adalah K. Di ketentuan ketiga yang mana mengatakan kecamatan kedua yang harus dikunjungi adalah K. Kemudian yang ketiga itu adalah... N, kemudian L, baru M. Jadi urutannya J, K, N, L, M. Opsi yang A. Oke, lanjut soal nomor 44. Ini sudah merupakan bilangan. Jadi kita diminta untuk mencari berapa nilai Y. Nah, nilai Y itu dapat dilihat dengan menentukan pola pada gambar pertama dan gambar kedua. Jadi untuk mendapatkan nilai Y, kita dulu terlebih dahulu harus mencari apa sih polanya ini. Nah, setelah kita lihat dan setelah kita analisis, di kolom pertama ini atau angka 3 dan 4 ini kita tambah dengan 1. Kemudian di kolom kedua tetap angkanya. Kemudian di kolom ketiga itu merupakan pangkat. Dan kolom keempat merupakan hasil. Nah, jadi kalau kita polakan seperti ini nih. 3 ditambah 1. Kemudian dikali dengan angka 3 yang tetap. Kemudian kita pangkatkan dengan 2. Nah, ini hasilnya ada di kolom keempat. Coba kita operasikan. 3 tambah 1 itu 4. 4 kali 3 itu 12. Nah, 12 pangkat 2 itu sama dengan 12 kali 12. Nah, 12 kali 12 itu sama dengan 144. Nah, menghasilkan yang ada pada kolom keempat. Berarti pada gambar kedua itu polanya harus sama. Atau pada gambar ketiga itu juga polanya harus sama. Coba kita ke gambar kedua. 4 ditambah 1. Kemudian kita kali dengan 4. Kemudian kita pangkatkan dengan 2. Eh, pangkatkan 3 ya. Pangkatkan 3 itu harus menghasilkan 8 ribu. Coba kita operasikan ya. 4 tambah 1 itu 5. 5 kali 4 itu 20. Nah, 20 pangkat 3 itu sama dengan 20 kali 20 kali 20. 20 pangkat 3 itu sama hasilnya 8 ribu. Berarti ini sudah tepat. Otomatis di gambar ketiga ini untuk mendapatkan nilai Y polanya pasti seperti itu. Coba kita operasikan nih. Di mana nih? Di sini saja ya. Jadi, 5 ditambah 1. Kemudian kita kali dengan 5. Kemudian kita pangkatkan dengan 4. 5 tambah 1 itu 6. 6 kali 5 itu 30. Nah, 30 pangkat 4. 30 pangkat 4 itu sama dengan 30 kali 30 kali 30 kali 30 itu menghasilkan nilai 810 ribu. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Jadi, untuk soal seperti ini kita benar-benar harus menganalisis seperti apa sih polanya untuk mendapatkan jawaban yang diminta. Lanjut ke soal selanjutnya. Lanjutnya, soal nomor 45. Nah, ini sudah merupakan pola bilangan. Kita harus mencari berapa nilai yang ada pada titik-titik ini dengan melihat pola-pola sebelumnya. Nah, kalau kita lihat. Kalau kita lihat ini polanya 20 ke 26 itu tambah 4. Kemudian 26 ke 30 itu tambah 4. 30 ke 34 itu juga tambah 4. Kemudian 18 ke 22 itu tambah 4. 22 tambah 26 itu tambah 4 juga berarti otomatis 26 ke titik-titik ini harus ditambah 4. Nah, 26 tambah 4 itu 30. Berarti angka pada titik-titik ini adalah 30. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Lanjut ke dua soal terakhir. Dua soal terakhir ke nomor 46. Kita tulis dulu angkanya. 3, 6, kemudian 4, 2, 4, 2, 1, dan titik-titik ini adalah nilai yang kita cari nilainya. Oke, kalau kita lihat polanya ini. 3 ke 2 itu kurang 1. Dan 2 ke 1 itu kurang 1 juga. Jadi, ada dua jarak antar bilangan. Nah, tapi karena kita belum bisa mengetahui berapa nilai pada titik-titik ini, berarti kita cari pola yang lain. 6 ke 4 itu kurang 2. Dan 4 ke sini juga pasti harus dikurang 2, karena ada jarak 2 bilangan. Berarti 4 kurang 2 itu 2. Berarti kemungkinan nilai pada titik-titik ini adalah 2. Sesuai dengan pola yang telah kita operasikan. Maka, jika seperti itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, nah, pola-pola selanjutnya sebenarnya tidak menutup kemungkinan di angka 4 ini juga ke sini itu kurang 2. Berarti 2 ke angka setelah 2 ini atau angka setelah titik-titik ini juga pasti dikurang 2. Jadi, kita sesuaikan saja dengan polanya. Nah, tapi karena yang diminta hanya pada angka titik-titik ini atau hanya satu angka, berarti otomatis jawabannya adalah 2, opsi yang B. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Ini juga pola, ya. Kalau kita lihat, kita tulis dulu saja. 12, kemudian 8, 16, 12, 22, 18, 30, dan titik-titik. Atau nilai yang ini kita cari. Berapa nilainya? Nah, kalau kita lihat polanya 12 ke 16 itu ditambah 4, 16 ke 22 itu ditambah 6, dan 6 ke, sorry, 22 ke 30 itu ditambah 8. Berarti, kemungkinan polanya juga pasti akan seperti itu. 8 ke 12 itu ditambah 4, 12 ke 18 itu ditambah 6 juga, dan 18 ke angka titik-titik ini pasti akan ditambah 8. Nah, 30, sorry, 18 tambah 8 itu sama dengan 26, berarti angka pada titik-titik ini adalah 26, yaitu opsi yang C. Jadi, polanya sama, tapi ada jarak antar satu bilangan. Nah, kalau kita lihat, ini juga sebenarnya membentuk pola 4 ke 6 itu ditambah 2, 6 ke 8 itu ditambah 2 juga. Ini sama, 4 ke 6 itu ditambah 2, dan 6 ke 8 itu juga ditambah 2. Berarti ada beberapa memang pola. Nah, kita sudah berada di soal yang terakhir, berarti untuk soal penalaran umum cukup sampai sini dulu, dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya.